Sebagai rasa syukur calon Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang nomor urut 2, Dewi Setiani Iing Andri Supriyadi menggelar bedol balong dalam rangka tasyakuran kemenangan pilkada Pandeglang 2024 di kediaman Iing Andri Supriyadi di kampung Cikuya Petir, Kelurahan Soekaratu, Kecamatan Maja, Sarika Bupaten Pandeglang. Acara ini dihadiri ratusan relawan, keluarga besar partai pengusung dan masyarakat sekitar. Rangkaian acara diawali dengan doa bersama, kemudian dilanjutkan dengan orasi kemenangan oleh pasangan Dewi Iing dan dilanjutkan dengan sujud syukur bersama, sebagai bentuk rasa syukur atas capaian yang diraih. Dalam kesempatan tersebut, calon Wakil Bupati Pandeglang Iing Andri Supriyadi mengungkapkan acara bedol balong bersama masyarakat ini tampak disambut antusias oleh warga yang hadir dan mereka dengan riang gembira turun ke balong untuk mendapatkan ikan. Iing menegaskan dirinya bersama tim pemenangan dan relawan akan terus mengawal perolehan suara, mulai dari TPS hingga penetapan sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih oleh KPUK Bupaten Pandeglang. Ini adalah bagian daripada rasa syukur Dewi Iing kepada Allah SWT, sehingga saya berinisiatif untuk menghibur seluruh masyarakat, simpatisan, relawan, khususnya yang ada di sini, tetangga-tetangga saya, bagian daripada pesta rakyat kecil-kecilan. Jadi ini happy dengan masyarakat, kalau bahasa disitunya disawah lah gitu, karena saya merasa terlahir dari seorang anak petani, sehingga dari petani untuk petani oleh petani. Ditambahkan Iing, pilkada telah usai saat ini yang terpenting adalah mari bersama-sama bergandengan tangan, bahwa tidak ada lagi nomor 1, 2, 3, dan 4, tetapi nomor 5 bagaimana kesejahteraan dan keadilan sosial untuk seluruh masyarakat Pandeglang. Karena kemenangan ini, kemenangan masyarakat Pandeglang. Ranggai Kaputra, jurnalis Bantan TV dari Pandeglang memberitakan.